Pemerintah melakukan investigasi terhadap serangan pada server pusat data nasional yang menyebabkan lumpuhnya layanan publik termasuk imigrasi. Sementara itu tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai berfungsi walaupun belum berjalan normal. Server pusat data nasional mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024. Beberapa layanan publik termasuk layanan imigrasi lumpuh. Lumpuhnya layanan imigrasi akibat gangguan pada server pusat data nasional diakui merupakan dampak dari serangan cyber ransomware atau modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan proses investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik masih terus dilakukan. Kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Insiden pusat data sementara ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cheaper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Wah jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Saat ini BSSN dan Kemimpo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya barang bukti, evidensinya itu terengkripsi. Karena serangannya kan mengengkripsi data. Kepala BSSN juga mengungkapkan pemulihan berbagai layanan publik telah dilakukan secara bertahap termasuk layanan keimigrasian. Tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah berfungsi sejak minggu dini hari. Namun kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta belum dapat melayani penumpang yang menggunakan visa on arrival. Karena server imigrasi masih dalam pemulihan sistem sehingga belum berjalan normal. Dari Jakarta dan Tangerang, Tim TV One mengabarkan.